Terima kasih. Yakin, Bu. Yakin. Mas Teguh juga? Yakin. Walaupun Anda bilang pada saat itu terpaksa berbohong. Iya. Terpaksa berbohong karena adanya intimidasi gitu ya? Iya. Nah, sekarang saya mau nanya sekali lagi nih. Ini kasus kan ramai di media, media sosial. Anda juga ngikutin pasti ya? Benar nggak? Benar. Betul. Apa yang membuat Anda awalnya sampai akhirnya wah mau nih saya harus bicara, saya harus buka yang sebenar-benarnya terjadi ke Mas Teguh dulu? Apa yang membuat Anda pertama kali berpikiran saya harus berkata jujur sekarang? Ya, pikiran tidak tenang sih, Bu. Ya, nggak bisa tidur karena pikiran tidak tenang mikirin yang BHP itu, yang tidak benar. Itu munculnya setelah berita ini mengenai pemulihan yang ramai sekarang dinaikkan di media berarti? Atau dari dulu? Dari dulu-dulu juga. Dari dulu-dulu juga seperti itu. Nah, sempat berkomunikasi nggak dengan keluarga lima teman Anda yang dipenjara? Tidak. Sama keluarganya sempat Anda pengen minta maaf, maaf saya sudah ngasih keterangan yang salah atau gimana? Ya, kalau itu ada kenyataan. Cuman takut di salah itu. Beda pendampat gitu. Setelah itu Anda nggak pernah komunikasi lagi sama keluarga teman-teman Anda yang dipenjara itu? Ya, kalau lebaran mah ya lebaran gitu. Terus responnya gimana? Ya, kayak nggak senang sama teguh gitu. Oke, itu yang bikin juga Anda merasa semakin bersalah gitu? Iya. Kalau Mas Pram, apa yang membuat Anda akhirnya, ini saatnya saya harus ngomong jujur nih setelah delapan tahun? Ya, karena dulu Pram merasa masih anak-anak. Terus nggak ada pendamping, Bu. Makanya diarahkan oleh penyidik seperti itu, ya Pram mau aja. Umurnya ketika itu berapa? 2016? Jalan 17. Jalan 17. Secara hukum kita itu masih di bawah umur ya, Pak Rulip. Di bawah 17 ya, jalan 17. Nah, apa kemudian yang bikin Anda, Mas Pram, ini kayaknya saya harus, udah nggak tahan ini harus ngomong yang sebenarnya? Ya, karena sama seperti itu, Bu. Kepikiran terus, Bu. Kayak ngerasa bersalah buat PHP yang nggak benar, gitu, Bu. Terus, apa yang kalian lakukan berdua sampai akhirnya bertemu dengan dua pengacara ini? Karena Pram mau ngomong yang sebenarnya. Ya, ketika mau ngomong yang sebenarnya itu, siapa yang Anda cari di awal? Untuk membicarakan yang sebenarnya ini. Mas Teguh, ingat nggak ke siapa Anda berkomunikasi pertama kali? Ya, ke rumah Pak Deddy. Oh, Pak Deddy Mulyadi. Itu Anda dihubungi atau Anda yang menghubungi? Ya, waktu itu diajak Empam. Empam kan udah ke situ, terus Teguh ikut. Mas Pram, Anda dihubungi atau Anda yang menghubungi pihaknya Pak Deddy? Dihubungi. Dihubungi. Terus, akhirnya Anda menceritakan yang sesungguhnya. Oke. Pak Ruli. Saya ingin menanggapi sedikit soal keterangan palsu ya. Ya, ancaman ini, klien Anda dua ini bisa di... Kalau seandainya polisi ingin, ini bisa dituntut dengan memberikan keterangan palsu? Nggak bisa, Bu. Karena yang berinisiatif untuk mengarahkan itu bukan dia. Penyidik menurut ini tadi ya. Penyidik yang punya inisiatif. Mereka kemudian sudah menyatakan di depan persidangan. Tapi tidak dipertimbangkan oleh hakim. Karena hakim berpendapat, berpegangan pada BAP. Itu kan kewenangan hakim lah soal itu ya. Tapi artinya bahwa keterangan yang benar itu juga sudah disampaikan di depan persidangan. Hanya tidak dipertimbangkan oleh hakim. Begitu. Nah sekarang dengan ada ancaman, misalnya di ancam. Pak Fredrik bilang tergantung polisinya kan ya. Kalau mau diuntut bisa dengan keterangan palsu. Jadi gini Mbak Anggi, kami tim ini ketika mau menerima atau mendampingi, memutuskan untuk mendampingi para saksi dan juga keluarga terpidana. Bukan semata-mata hanya keinginan mereka menceritakan yang benar ini saja. Karena kami mendengarkan kronologis banyak keanehan. Kalau saya sebutkan paling sedikit ada lima nih Mbak Anggi. Mulai dari LP itu sendiri yang ini kan ceritanya tanggal 27 Agustus 2016 itu adalah Vina dengan Eki itu ditemukan seolah-olah kecelakaan. Ini catatan ya Mbak ya. Bahwa Vina ketika tanggal 27 Agustus itu ketika ditemukan itu masih ke posisi hidup. Sudah kondisi sekarat. Ya sekarat ya. Jadi dalam hal kemudian baru tanggal 28, 28 dimakamkan. Lalu beberapa hari kemudian ayah dari Eki, Pak Rudiana membuat LP dan sudah memuat nama-nama tersangka. Itulah yang menjadi dasar tangkap. Anda menuding di situ ada kemungkinan kesalahan? Ini kan kita gak tahu itu satu. Yang kedua mereka ini dituduh 340. 340 ini adalah merencanakan bersama-sama. Kenyataannya dari tujuh tersangka atau tujuh terpidana, mohon maaf, tujuh terpidana dan hukuman seumur hidup ya. 1-8 tahun Saka sudah dibebaskan. Perlu kami sampaikan itu ada yang tidak saling kenal seperti Rivaldi. Itu dalam kasus yang lain dia ditangkap, kasus senjata tajam. Itu yang kedua. Bagaimana kapan direncanakannya? Sebentar, Anda berdua juga tidak kenal sama yang namanya Rivaldi? Tidak kenal. Tidak kenal. Ini menarik nih, 340 Anda bilang ya, pemimpinan berencana. Artinya harusnya mereka... Merencanakan. Merencanakan dan juga kenal dengan Peggy yang juga baru ditangkap oleh polisi, kenal? Tidak kenal. Mas Pram tidak kenal. Mas Pram tidak kenal. Mas Teguh kenal? Kalau Teguh kenalnya tahu saja di SD, kakak kelas Teguh. Kakak kelas waktu di SD? Iya. Pernah berkomunikasi? Tidak ada. Nongkrong bareng? Tidak ada. Malam itu bermain bersama? Tidak ada. Atau seminggu sebelumnya? Tidak ada. Merencanakan? Cuman tahunya waktu itu di SD saja sudah. Tahunya di SD saja? Dan teman Anda yang di penjara, lima orang, kenal dengan Peggy juga enggak? Anda kan teman dekat nih semuanya. Tahu enggak kalau mereka kenal dengan Peggy? Ya enggak tahu. Enggak tahu. Tapi pernah main bersama, circle-nya sama enggak? Atau lingkupnya sama? Enggak tahu juga. Jadi ini yang Anda bilang kejanggalan. Kejanggalan. Kemudian yang berikutnya kejanggalan yang kami rasa dari sisi penasihat hukum. Karena kami kan baru seminggu ini nih. Kami menerima kuasa. Jadi kami coba mempelajari, memperdalam. Kami melihat ada keanehan lain. Kan gitu kan? Keanehan lain adalah didakwaan, itu mereka didakwa 11 orang bersama-sama. 8 sudah dihukum. Yang tadi 7 sumur hidup, 1, 8 tahun, 3 DPO. DPO yang namanya Peggy Setiawan tadi berhasil ditangkap. Lalu Polda Jabar menghapuskan 2 DPO yang lain. Atas nama Andi dan... Siapa namanya? Satu lagi? Dhani. Dhani. Ah, Dhani. Dhani. Yang di dalam surat dakwaan, Dhani dan Andi ini punya peran yang cukup signifikan. Karena di dalam dakwaan itu Andi, Dhani dituduh salah satunya ada yang memperkosa. Lalu ada yang menusuk pakai senjata tajam. Yang dalam otopsinya, penyebab kematian dari korban adalah benda tumpul di kepala. Dalam kesaksiannya, di dalam putusan, ya itu kan bahwa itu akibat luka tusuk. Ini kan hal yang aneh. Yang beri pertanyaan berikutnya, Mbak Anggi adalah bahwa dua DPO yang dihilangkan ini yang punya peran katanya mengangkut, memindahkan tubuh mereka dari tempat TKP ke jembatan layang. Untuk seolah-olah direkayasa seperti kecelakaan, lalu nyatakan itu karena keterangannya berbeda-beda dan sekarang dihapus dari DPO, ini kan menjadi pertanyaan lagi. Bahwa rangkaian cerita yang menjadi dasar putusan delapan tahun lalu ini patut kita pertanyakan. Ini akan menjadi bukti, betul kami hargai apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan, kita sudah tidak ada upaya lain, ya dengan cara lain satu-satunya mungkin hanya PK. Ini yang sedang kami upayakan. Jadi dasarnya bukan hanya mereka mencabut BAP oleh karena ditekan. Jadi banyak, kalau saya ceritakan, kalau saya buka ini banyak sekali. Oke, apa itu? Tahan dulu sebentar, kita lanjutkan nanti ya. Kita jeda dulu sedenak, dua sisi akan kembali sesaat lagi.